Intro Oke kali ini di G-Writer Corner Alinea TV Kita telah menghadirkan seorang penulis yang juga dikenal sebagai stand up comedian Telah menerbitkan banyak buku diantaranya kumpulan puisi dan cerpen Dan dia adalah Andi Gunawan Halo Andi Halo Anggi Andi kita akan ngobrol-ngobrol seputar proses kreatif menulisnya Andi Gunawan Iya Iya kan Pertanyaan pertamanya adalah Kenapa Andi, seorang Andi Gunawan memutuskan untuk menulis Buku Ehm Sebetulnya itu bukan keputusan Bukan keputusan ya Kayak yang apa namanya Ehm Saya harus Setidaknya punya satu buku Ehm Apa namanya Berjalannya bukan seperti itu Tapi lebih ke kayak Ehm Waktu itu mulai nulis Aktif itu di blog Oh di blog Ehm Di salah satu blog publik Di Kompasiana Dan dari situ kan kita bisa Bisa cek ya Bisa cek apa namanya Tanggapan dari orang-orang yang baca Orang-orang yang komentar dan sebagainya Dan Dan tanggapannya cukup baik Dan beberapa menyarankan Kenapa nggak dibukukan saja Lalu saya jawab ya Kenapa tidak Oke Akhirnya Di tahun berapa sih mulai menulis blog Ehm Kalau aktif menulis Di Blog itu Awal 2010 Awal 2010 Itu karena nganggur aja sih Dan nggak punya temen Dan akhirnya pelariannya kayak nulis gitu ya Oke Sekarang kan Soalnya narkoba mahal Narkoba mahal Dan akhirnya larinya kayak nulis Sebenarnya nuansa tulisan Andi itu bertema apa sih Ada nggak sih tema-tema kayak kesedihan Kebahagiaan Ehm Biasanya hal-hal seperti itu kan merupakan klaim dari pembaca ya Dan sebagian besar mereka yang baca tulisan saya Mereka menyebutnya sebagai kelam Kelam Beberapa bilang kelam tapi tidak muram Beberapa bilang Ehm Kayak Untuk orang yang kenal mereka akan bilang Ini sangat Andi sekali Ehm Tapi di sisi lain mereka juga akan merasa Asing Jadi kayak Beberapa bilang Ehm Dengan baca tulisan Andi itu bisa Bikin Sangat kenal atau bahkan sangat asing sama penulisnya Oke Sebenarnya tulisan-tulisan yang ada selama ini Ehm Berdasarkan Apa sih proses kreatifnya misalkan dari lingkungan sekitar atau apa Kegelisahan Ehm Kebanyakan sih begitu Kebanyakan sih Ehm Apa-apa yang saya tuliskan ya Kalau misalnya nggak berdasarkan pengalaman pribadi Ya berdasarkan pengalaman orang lain Atau berdasarkan hal-hal yang Yang saya cermati Atau hal-hal yang menarik minat saya Atau hal-hal yang bikin saya mikir Kenapa ini begini Dan kenapa tidak begitu Seperti itu Dalam beberapa kesempatan Dalam beberapa judul Saya Beberapa kali mengangkat soal perempuan Dan juga Apa namanya Ehm Kesetaraan Dan isu-isu sensitif Seperti LGBT Karena Karena Menurut saya sampai sekarang Belum banyak yang 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 Mungkin Mungkin banyak penulis yang mau mengangkat isu itu Tapi mungkin belum banyak menerbit yang mau Meloloskannya Kemudian menerbitkannya Oke Dan menurut saya itu kayak Salah satu isu yang Penting Saat ini Maksudnya kayak Ya mungkin isunya tidak sebesar isu agama Atau Atau Rasial Tapi kan Kalau misalnya nggak ada yang mula ya Nggak akan kemana-mana Andi Gunawan juga kan pernah menjadi seorang stand up comedian Berarti ya Berhubungan dengan hal-hal yang Lucu Nge-joke seperti itu kan Oh Itu bisa ini nggak sih Kayak combine dengan tulisan-tulisan cinta Sebetulnya tidak pernah Tidak pernah Ehm Disengaja Ehm Apa namanya Meng Mengombinasikan antara Antara Apa namanya Katakanlah kisah romans dengan Dengan komedi Tapi kalau misalnya Di buku HAP ini Yang puisi beberapa memang Memang Awalnya saya tidak melihatkannya Menulis Puisi yang Apa namanya Yang komikal Yang Yang Sedikit humoris Tapi ternyata setelah Dibaca beberapa kawan Mereka menemukan beberapa judul Ternyata memang 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 Ada unsur komedinya Oh ya Ada unsur komedinya Ini yang Yang menamakan judulnya HAP 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 Itu siapa sih? Itu keputusan bersama antara saya Kurator Dan penerbit saat itu sih Waktu itu sih Judul yang saya tawarkan itu Ada beberapa Salah satunya tentang Tubuh yang tabah Kemudian Perempuan dalam tubuhku Lalu kurator Sempat mengusulkan judul Perjamuan akhir pekan Dan Hatiku ekor cicak Lalu kami pikir Ehm Supaya lebih Lebih Apa namanya Lebih Mungkin lebih 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 enak didengar Dan Ehm Mungkin juga bikin pemasaran HAP HAP itu kan sederhana Bunyi Bunyi Tangkapan Dan Setelah akhirnya Judul HAP terpilih ya Saya menganggap sebagai ini Ehm Sesuatu yang berhasil saya tangkap Saya raih Maksudnya karena memang dari dulu Pengen banget punya setidaknya Satu buku puisi sendiri sih Artinya HAP itu Mewakili Ini ya Apa yang telah didapet oleh Andi Dalam bukanya Memang Sebetulnya sih HAP ini salah satu dari Judul puisi yang ada di dalamnya Oke Salah satu puisinya berjudul HAP Oke gitu Tapi kalo mau baca puisi Ha? Baca puisi HAP Yang seperti apa sih Kayak gimana Bunyinya Ehm Bunyi yang judul HAP HAP Kau patahkan hatiku berkali-kali Dan aku tak mengapa Hatiku ekor cicak Sudah Oke Gitu ya Iya Oke itu Ehm Salah satu puisi yang ada dalam Buku kumpulan Ini Puisi Kalo misalkan ada Pertanyaan dari Dari pembaca Buku kumpulan puisi ini HAP ini Dan mereka suka dengan Buku puisi ini Apa sih yang menyebabkan Mereka suka Sama buku puisi ini Itu pertanyaan buat pembaca mestinya Iya Apa yang membuat mereka suka Ehm Kalo saya boleh bicara sih Mungkin Kemungkinan besar Pembaca HAP Akan menyukai ini Mungkin karena Ehm Pemilihan diksi dalam saya Menulis puisi Bisa dikatakan sederhana Bukan diksi-diksi rumit Ehm Yang bikin orang Kemudian mengeringitkan dahi Dan Ini apa sih artinya Ehm Pilihan diksi dalam HAP ini Memang Memang cenderung sederhana Tapi Sebetulnya tidak sesederhana itu Dan itu bisa dibilang Beda gak sih Antara puisi-puisi sebelumnya Yang pernah ditulis oleh penyair lain Ehm Setiap penyair pasti punya Karakteristiknya masing-masing Tapi kalo bicara soal karakter mungkin 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 karakter saya sebagai Sebagai orang yang menulis puisi Belum 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 terbentuk Kalo misalnya dibandingkan Sama penyair-penyair lain Yang sudah besar Dan menghasilkan Ehm Banyak sekali puisi Ini kan buku pertama Jadi Ehm Kalo Misalnya ditanya karakter Puisi Andi Gunawan Seperti apa Kalo dilihat dari HAP ya Bisa dikatakan sederhana sih Diksi yang sederhana Dan Ehm Dalam beberapa judul Bermain-main dengan bunyi Begitu sih Ehm Ini mungkin pertanyaan yang paling penting Ehm Dalam kumpulan puisi HAP ini Ehm Proses kreatifnya berapa lama sih Menghabiskan waktu Untuk sampai di Halaman terakhir ini Penyusunannya Ehm Ehm Puisi-puisi yang ada dalam buku HAP ini Seingat saya itu Ehm Terhimpun dari Puisi yang saya tulis sejak 2010 Hingga 2013 Ehm Saat saya mau Serahkan nasihat ke penerbit Waktu itu saya mengarsip puisi saya sendiri Terus kemudian ada sekitar 160an judul Lalu saya sortir sendiri Lalu Tersisa 110 yang saya kirimkan ke penerbit Untuk kemudian dikurasi oleh kurator Aan Mansur Dari 110 judul itu Dipilih 69 judul oleh Aan Mansur Yang kemudian dibagi dalam 3 bab Jadilah HAP Jadilah 3 bab dalam buku kuisi HAP ini ya Hasil kurasi Aan Mansur Hasil kurasi Aan Mansur Oke terima kasih Ehm Mas Andi atas waktunya Dengan senang hati Dengan senang hati Oke itu tadi obrolan kita bareng Andi Gunawan yang telah menerbitkan kumpulan buku kuisi yang berjudul HAP Bisa didapatkan di banyak tokoh buku Sampai jumpa di Ureter Corner Alinet TV berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih